Terima kasih Anda masih di New Screen. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI memberikan peringatan kepada emiten grup Sinarmas PT Golden Energy Minus TBK terkait penghapusan pencetatan saham atau delisting. Bursa Efek Indonesia menyebut saham Golden Energy Minus sudah disuspensi sejak 30 Januari 2018 karena tidak memenuhi jumlah minimum saham beredar atau free float. Dengan kata lain, bila tidak kunjung menggelar aksi korporasi untuk menambah saham publik, saham berkode GEMS berpotensi dicoret dari papan bursa pada Januari 2021. Berdasarkan pengumuman bursa Efek Indonesia, GEMS sudah tiga kali mendapat peringatan terkait potensi delisting. Pihak GEMS memang tidak berniat hengkang dari bursa. Perseroan sudah berencana untuk menggelar aksi right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Rencana tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 12 Agustus 2020.